Dalam rangka Rojo Biro SDM Polda Jateng untuk mensosialisasikan seleksi penerimaan anggota Polri yang rencananya akan dikelar 2020 mendatang, Bripka Herman Hadi Basuki atau yang dikenal dengan Sapaan Pak Babin mengunjungi sekolah di Kabupaten Pati. Aktif di media sosial, Pak Babin menjadi magnet tersendiri bagi para calon pendaftar anggota Polri. Melalui sosialisasi bersama jajanan Polda Jateng, maka akan tumbuh spirit tambahan bagi para calon pendaftar seleksi penerimaan anggota Polri. Selain itu, saat kunjungan di Pati, para pelajar diberikan materi sebagai persiapan untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri 2020 mendatang. Menurut Bripka Herman Hadi Basuki, semua aspek penunjang pendaftar saat seleksi, baik itu persiapan fisik maupun non-fisik sangatlah penting. Mulai dari aspek akademis, kesehatan, jasmani hingga psikologi. Namun demikian dirinya berharap kepada calon pendaftar supaya mempersiapkan hal tersebut sejak awal. Kisikisnya tadi sudah disampaikan banyak, terkait dengan penerimaan anggota Polri seleksinya, jadi adik-adik tidak harus serta-merta dalam seketika itu langsung ujian ya. Semua adalah tahapannya, jadi belajarnya bertahap. Harus bertahap dari awal, baik itu kesehatan, jasmani maupun psikologi itu harus dipelajari di awal dan dipersiapkan setiap sini. Yang perlu menjadi pertimbangan misalnya, apakah fisiknya atau apa? Semuanya. Semuanya. Baik itu fisik. Akademik, fisik. Fisikis juga ya. Tidak hanya dipati saja, rocow ini juga akan berlangsung di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah. Oksano Rajai, Simpang Liwa TV, melaporkan.